Awalnya ngebayanginnya apa? Sebenernya gak nyangka sih ada donor darah disini Oh gak nyangka ada donor darah disini Nyangkanya apa? Nggak nyangka kalau ada donor darah Oke, kalau Itu Nadine gimana? Awalnya Hai selamat PMI semuanya Jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo Jagongan penting bareng PMI Nah untuk teman-teman semua yang nonton video ini Kalau ada iklannya tolong jangan di skip Atau mungkin nonton video dari PMI Surakarta yang lainnya Jangan di skip ya Karena iklan tersebut sangat berarti Untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli Nah sekarang saya mengajak Dua orang narasumber Yang pasti tidak disangka-sangka Siapa ini Ini ada Nadine dan juga Ajwa Hai dulu ke kamera Kameranya selesai sini Hai Jadi Nadine sama Ajwa ini Dari sekolah mana nih SDTQ Al-Abidin SDTQ Al-Abidin Kalau Nadine kelas berapa? Kelas 3 Kelas 3 Kalau Ajwa? Kelas 5 Kelas 5 Jadi Nadine sama Ajwa ini tergabung dalam apa nih? PMR atau apa? Dokter kecil ya tadi ya? Iya dokter kecil Iya dokter kecil Terus tadi datang ke PMI Solo Nah kenapa nih datang ke PMI Solo? Coba Ajwa dulu Atau Nadine yang mau jawab Nadine dulu deh Nggak tahu Ajwa apa nih? Kenapa datangnya ke PMI Solo? Mau belajar tentang apa? Karena mungkin dokter kecil ya Jadi materinya Tentang apa biasanya Kalau yang dipelajari di dokter kecil itu Tentang apa aja? Apa Ajwa? Banyak Banyak Ada yang tentang darah gitu nggak? Ada Ada ya tentang darah ya Tadi belajar disini masuk lab juga nggak? Masuk Masuk ya Apa tuh? Ada lihat apa aja tuh di dalam lab tadi tuh Apa Nadine lihat apa? Hayo Lihat proses pengolahan Darah Darah Tadi ingat nggak prosesnya gimana? Dijelasin nggak sama Mas Willy tadi? Nggak ingat Nggak ingat? Nggak ingat ya? Jadi proses pengolahan darahnya Dari pendonor sampai dicek Itu tadi diceritain kan? Oh ya Terus udah lihat belum? Sel darah putih tuh kayak apa? Gitu lihat nggak? Nggak Nggak Sel darah putih, sel darah merah Gitu kan warnanya beda ya Sel darah putih sama sel darah merah Tapi Nyambung nggak materinya dokter kecil sama yang ada di PMI ini? Nyambung Nyambung ya Terus udah keliling semuanya Kira-kira kesannya gimana? Ajwa dulu Kesannya gimana? Seneng nggak? Atau gimana? Seneng Seneng ya? Karena belajar banyak di PMI Terus kalau Nadine gimana? Ya seneng Seneng? Seneng juga? Belajar banyak di PMI? Sebelumnya pernah masuk ke lab gitu nggak? Masuk ke pengolahan darah gitu? Nggak pernah ya? Oke berarti ini pengalaman pertama Nadine sama Ajwa masuk ke laboratnya PMI Solo gitu ya Oke Keren banget Ini mau ada lomba atau gimana dokter kecilnya? Nggak ya? Emang agendanya kunjungan ke PMI gitu Tadi kesini naik apa? Naik angkot Naik angkot Ini mau angkot itu berarti Berapa orang? Sebelas 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 dari semua kelas ya Ada kelas 3, 4, 5 Iya Oh gitu Oke Tadi bangunnya jam berapa? Pagi Bangun jam berapa Ajwa tadi? Setengah tujuh Setengah tujuh ya? Deg-degan nggak? Wah nanti di PMI kita belajar apa ya? Gitu deg-degan nggak? Iya Penasaran sih Penasaran Lebih penasaran Emang sebelumnya bayangannya apa nih? PMI itu soal apa gitu? Kebayang nggak? Apa cuma di PMI itu kayaknya donor darah aja deh Ternyata setelah sampai sini Kegiatannya ternyata ada banyak banget gitu Iya Iya Awalnya ngebayangnya apa? Sebenarnya nggak yang kasih ada donor darah disini Oh nggak nyangka Iya Nyangkanya apa? Iya Apa ya? Nyangkanya kayak kegiatan biasa gitu Iya Kegiatan kemanusiaan biasa gitu ya Iya Oh oke Malah nggak nyangka kalau ada donor darah Iya Oke Kalau Itu Nadine gimana? Awalnya gimana? Bayangannya apa? Awalnya aku kira cuma donor darah doang Awalnya cuma donor darah doang Tapi ternyata Banyak kegiatan Banyak kegiatan ya Ada ambulans juga gitu ya Oke Jadi ternyata teman-teman Satunya taunya donor darah aja Satunya malah nggak tahu kalau ada donor darah ya Oke Jadi akhirnya sekarang karena udah datang ke PMI Jadi sama-sama tahu bahwa kegiatan PMI itu Ada markas dan juga donor darah gitu Terus ada pesan nggak nih buat teman-teman Barangkali Ayo teman-teman ke PMI yuk gitu Atau kalau besar kalian punya rencana mau donor darah nggak? Nggak tahu ya Takut? Cawa jarum takut nggak? Takut nggak? Takut dikit Takut dikit Oke Kalau Nadine takut nggak? Takut Takut? Takut dikit apa takut aja apa takut banget? Takut dikit Takut dikit Oke Tapi semoga besok kalau sudah usia 17 tahun Teman-teman bisa ya mendonorkan darahnya gitu ya Ngajak teman-teman yang lain juga Ternyata donor seseru itu loh Atau mungkin Teman-teman masih usia segini Nanti kalau sudah sampai sekolah nih Bisa sharing ilmu Aku udah belajar di PMI Udah banyak banget Udah lia darah dan sebagainya gitu ya Nanti biar teman-teman kepo Emang laptop kayak apa sih? Gitu kan Ini kan pengalaman sekali seumur hidup nih Ya kan? Kalian baru pertahun ke sini Bahkan teman-teman kalian yang lain Belum tentu punya kesempatan yang sama kayak kalian Ya kan? Iya Oke Jadi Ini hari libur ya? Liburnya kalian hari Sabtu? Sabtu Sabtu minggu atau Sabtu tetap masuk? Tapi X School aja? Sabtu tetap masuk tapi X School X School aja Oh oke Jadi nanti bisa dilanjutkan X Schoolnya ya setelah ini ya Atau jangan-jangan habis ini pulang mampir dulu Gitu ya Jadi terima kasih atas kunjungan Nadine sama Ajwa di PMI Nanti next time kita belajar lagi lebih banyak Atau mengundang PMI untuk ke sekolahnya Ajwa sama Nadine Oke? Oke Jadi gitu dulu podcast kita sama sobat kecil kita nih Dari SDTK Al-Abidin ya? Iya Iya Nanti kita akan sambung lagi mungkin di pertemuan yang selanjutnya Buat teman-teman semuanya yang pengen berkegiatan seperti Nadine dan juga Ajwa Bisa nih Kalian mengajukan surat untuk melakukan kunjungan ke PMI Kota Surakarta Nanti pasti akan kita ajak keliling dan kita kasih pengalaman yang seru Dan pengetahuan yang mungkin sebelumnya tidak pernah dipelajari di sekolah Jadi gitu dulu Sampai jumpa di Jabri PMI Selo selanjutnya Dadah